Mau ada good news atau bad news? Bad news. Bad news. Next, Diva. Aku maju ke depan lumayan dok-dokan sih, soalnya kayaknya para chef itu agak ngeraguin hidanganku. Diva, what is this? Itu ada grilled octopus with shiitake puree, carrot, sama miso and onion broth. Shiitake puree? Yes. Carrots? Carrots. Lotus root? And a dash of tare. Tare? Kamu buat tare pakai apa? Pakai dark soy sauce, light soy sauce, katsu bushi, kombu, ginger, onion, garlic, sama leek. Mulai lagi nih Diva bikin dish yang agak susah. Wah, ini emang karakter dia sih. Ini apa? Miso and onion. Miso and onion? Ya. What? Bawang bombay? Bawang bombay. Karamel asam. Ya. Caramel asam. Ya. Caramel asam. Caramel asam. Caramel asam. Caramel asam. It's not bad burn. I think it's more like burn on. Bun itu ada bitter-biternya. Ya. Burn on. It doesn't mean basong ya. Memang aku nyarinya itu kind of burnt onion sih, Chef, soalnya aku butuh rasa biternya sedikit. Oke Diva, mau ada good news atau bad news? Bad news. Bad news? Bad news first. Bad news, worse, worse. Tadinya saya rasa hidangan kamu ini busuk. I already underestimate. It's not good dish. You definitely go home. Sesimpel itu. Terus saya makan the carrot. Carrotnya memang sedikit under ya. Tapi disini setelah makan semuanya, actually the dish punya kesempatan to save you. The shiitake puree is good. Lotus chips kamu bisa lebih crispy. Ya mungkin itu masih terlalu panas kamu taruh disitu sehingga dia ikut melembam. The sauce, what do you call that? Miso and onion broth. Miso and onion broth. It's actually good. Konsistensinya yang kurang. The flavor is good. Kamu bisa punch lagi dengan char daripada green onion or leeks. Mix all together. It's just the consistency. Doesn't look appealing. Tapi cocok dengan dish kamu ini. Oke? Diva sempat di underestimate makanannya yang dinyatakan akan pulang. Tetapi ternyata semua itu salah. Makanannya dia enak dan aku yakin dia masih bisa lolos ke stage selanjutnya. Ternyata good news. Hidangan aku ada kesempatan untuk aman dari pressure test. Oke Diva, flavor is good. Saya suka mushroom puree-nya. Shitake puree menambahkan rasa umami yang cocok dengan octopus-nya. Di sini hati-hati sama konsep kamu mau serve ini tuh sebagai apa. Karena your broth is a broth. Apakah ini sup di mana orang tuang itu ke mangkok dan mereka makan pakai sendok? Karena kalau iya kamu nggak mungkin serve octopus whole seperti itu. Kalau kamu mau orang makan pakai cutleries dengan serving octopus yang masih utuh. Kamu harus serve dia di semacam piring dan maybe instead of broth itu sauce. Di sini tadi saya lihat kamu masih ada beberapa shitake yang kamu simply fancy would be nice. Bahkan untuk menambahkan aksen kalau ini adalah mushroom dan onion. Dan simple pickled onion. White onion yang kamu pickle sedikit biar ada tekstur yang crunchy. Ada acidity-nya sedikit. It would be nice. Iya itu dia chef. Aku udah nge-pansear shitake tapi lupa aku masukin di situ. True, I do agree dengan pickled onions. Karena you have to know. I added pickled radish. Not enough. Anin? Orang talking about anin? Ya. Randish-nya tiga biji. It's a deep dish, you know. Oktopus tetap perlu ada. Ya. And especially, it's bukan caramelized lagi. It's more on the burn. Saya pernah bilang juga, anything that is grilled chard to balance the smokiness sama ini, some acid would be very nice for it, ya. Pickle onion is very nice in here. Cuman yang saya tidak suka itu adalah tekstur dari broth kamu yang sangat oily. Ya. And jadinya sedikit dirty karena all that burn yang dibawa itu. Bisa diberbagi. Yes. It's not as bad as how it looks. It's good. Oktopusnya mungkin bisa dibersihin dulu mulutnya, cengkangnya. Jangan langsung di grill di situ. Oke? Iya chef, kayaknya ada beberapa oktopus yang belum aku bersihin. Tapi itu emang ada beberapa yang udah dibersihin juga sih. Thank you Diva. Thank you chef. Balik ke bench, aku ngerasa aku masih ada chance untuk aman dari pressure test kali ini. Soalnya awalnya dish aku yang di underestimate ternyata mereka suka. Weh, Diva kasih tunjuk. Dia push skill memang. Dia perhidangan paling oke kayaknya. Bye. Terima kasih.